Ngomentarin program secara konyol seperti itu menurut gue hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang public figure gitu ya Hola netizen yang tercinta Masih ingat tunggal Umay Sahab di X yang menyelir program makan siang gratis? Umay akhirnya minta maaf dan mengaku banyak orang tersakiti atas pendapatnya soal makan siang gratis Sekadar mengingatkan Umay Sahab pernah menuliskan cuitan di akun X mengenai program makan siang gratis Cuitannya ini diduga menyendir program calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran Dalam cuitannya itu Umay mengatakan Kalau mau makan siang gratis ma datang aja ke lokasi syuting Bilang aja asisten artis, jangankan makan siang, kopi hitam, es teh manis sampai gorengan pun ada Cuitan yang langsung viral tersebut langsung menuai hujatan dari netizen yang budiman Sejumlah netizen yang berbakti menyerang balik Umay dan menganggapnya tidak berempati terhadap masyarakat yang masih kesulitan untuk makan Menyadari kehilafannya di media sosial yang membuat banyak orang bereaksi negatif Umay lalu minta maaf Dia mengakui ucapannya telah menyakiti banyak orang Umay Sahab menuliskan permintaan maafnya di akun Instagram pribadinya Umay memasang foto berlatar putih dan mengucapkan salam untuk mengawali kalimatnya Assalamualaikum semuanya Di hari Jumat yang baik ini saya ingin meminta maaf atas postingan saya di aplikasi X beberapa hari yang lalu Postingan tersebut telah menyinggung dan membuat orang marah Kelalaian saya ketika postingan tersebut menyakiti banyak orang Di saat tidak ada sedikitpun niat saya untuk menyakiti atau merendahkan siapapun Kejadian ini membuat saya banyak belajar untuk lebih dewasa dan berempati dalam bertutur dan bersikap Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah saya perbuat Terima kasih Ya begitulah permintaan maaf Umay melalui postingan di Instagramnya Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Mungkin dia nge-tweet Lupa kalau Indonesia itu luas Indonesia itu bukan Jakarta aja Terus yang disuruh datang ke lokasi syuting untuk minta makan gratis Bilang asisten artis itu di Jakarta bro Ini Indonesia bukan Jakarta aja Ini programnya Pak Prabowo itu untuk seluruh Indonesia Bukan di Jakarta aja Ini sekelas artis bisa ngomong kayak begitu Otaknya dimana sih? Jangan lihat diri sendiri aja Ngelihat diri sendiri mampu untuk makan enak Lihatlah orang-orang yang di bawah, di sekitar Orang-orang yang gak mampu Di kabupaten Di pelosok-pelosok Mereka untuk menikmati makan enak itu udah jarang Bahkan gak pernah Jadi kalau ada program untuk makan yang gratis itu Pasti makanan yang disediakan sama pemerintah itu Makanan-makanan yang bergizi dan enak Program makan gratis ini Dilihat dari orang-orang di luar negeri Orang-orang luar negeri itu udah menerapkan makan gratis Jadi pemerintah Pak Prabowo juga lihat Negara-negara berkembang tuh kayak gimana Bukan asal mau kasih makan gratis Mereka sudah mikirin Apa yang terbaik buat rakyatnya Kalau mau makan siang gratis Kalau mau makan siang gratis mah Lu orang dateng aja ke lokasi syuting Bilang aja asistennya artis Jangankan makan siang Kopi hitam, es teh manis Sampai gorengan-gorengan ada Pada gitu di retweet lagi sama Rafa Hadi Jadi nih umay sama Rafa Hadi nih Kebawa-bawa nih Mari kita bahas mengenai masalah ini gitu kan Menurut gue wajar banget Kalau misalnya orang-orang itu kesel Karena kayak lu cuma nulis kayak gitu Lu seakan-akan mengolok-ngolok Orang yang kesusahan gitu loh buat makan Dimana di Indonesia ini tuh banyak Menurut gue sebenernya boleh-boleh aja gitu kan Kalau misalnya lu pengen mengkritisi hal tersebut Tapi masalahnya adalah Lu selain mengkritisi nih Lu juga harus ngasih tau Kenapa lu kontra terhadap hal tersebut di awal Penjelasan itu penting Karena kalau misalnya lu cuma nulis kayak gitu Wang itu kesana lu bener-bener seorang tonde Dibandingkan menjelaskan alasan lu gitu kan Kenapa lu kontra terhadap hal tersebut Lu malah lebih milih untuk kunci akun gitu kan Jadi kayak semakin menjadi-jadilah Semakin digoreng-goreng lah masalah ini Gue ngomong kayak gini Bukan berarti gue itu pro terhadap makan siang gratis Yang gue juga tipikal orang yang menurut gue Makan siang gratis ini kurang efisien Kenapa gue bilang kurang efisien Itu adalah karena kayak gue takut Ini tuh jadi kayak ketergantungan Masyarakat itu ketergantungan Terhadap bantuan-bantuan yang seperti itu Lu bisa bayangin gak sih Kalau misalnya ini programnya kan Katanya seluruh anak di Indonesia kan Banyak banget anak-anak di luar sana Yang swasta, yang punya duit banyak gitu kan Kayak mereka belum tentu mau makan itu Lagi nanti pengadaannya di lapangannya gitu kan Banyak segala macem orang potong sana-potong sini Jadinya kayak cuman dapet sisa-sisaan doang Anak-anak itu Dibanding makan siang gratis untuk seluruh kalangan Anak sekolah gitu kan ya Gue lebih setuju kalau misalnya ini khusus Buat orang-orang yang emang membutuhkan Begitu Dan juga dana yang lainnya gitu ya Lebih baik dialih fungsikan Untuk orang-orang yang emang membutuhkan Dan juga kayak menyelesaikan Kemiskinan struktural yang dimana Ini emang akar masalahnya gitu Nah kurang lebih begitu Lu ngerti kan Jadi kayak gue ngerti banget Kalau misalnya ada orang marah kepada Umay Dan juga kayak nyerang gitu kan Apalagi mereka adalah orang-orang Yang memang melihat dan juga tau Kalau misalnya makan siang gratis itu dibutuhkan Kita boleh banget yang namanya kritik Ataupun gak setuju terhadap Salah satu visi misi calon gitu kan Cuman masalahnya disini Apa yang Umay tuliskan Itu adalah sesuatu yang salah Dan juga Ya udah segitu aja dari gue Semoga lo semua paham gitu kan Peace love and go Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah Walaupun beliau itu lahir dari keluarga yang berada Tapi kacamata yang beliau pakai adalah kacamata rakyat Indonesia yang masih susah untuk makan Kita bisa bayangin apabila ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah Kita tidak akan melihat anak-anak sekolah seperti yang ada di video tadi Bagaimana dia makan dengan nasi yang dibungkus dalam plastik tanpa laut apapun Sungguh egois kita sebagai manusia hanya memikirkan anak-anak kita yang bisa makan dengan gizi seimbang Tapi saudara-saudara kita Adik-adik kita di luar sana Boro-boro dia mau memikirkan makan dengan gizi seimbang Mau mikir hari ini makan apa aja dia sulit Biarlah anak-anak itu fokus untuk belajar tanpa harus memikirkan Bu hari ini aku makan apa? Atau biarkanlah ibu-ibu yang bekerja untuk menambah nafkah keluarga untuk tidak memikirkan Duh anakku hari ini makan apa ya? Ayolah jangan anggap remeh program ini Kalau kita menganggap program ini biasa aja Sama halnya kita membiarkan anak yang di video itu akan tetap seperti itu Tidak hanya itu Dari sisi ekonomi juga nanti bagaimana UMKM-UMKM bisa dilibatkan untuk memasuk makanan yang bergizi untuk anak-anak sekolah Gimana? Apa kalian semakin yakin untuk mencoblos Prabowo Subianto dan Mas Gibran? Coba tulis di kolom komentar dengan kata Yakin, yakin, yakin Ya awah kaya keringan gerget yang ngadengnya si Umay Cinalamun hayang dahar gratis Mak kalau kasih syuting Ya etete bagi Umay dan tos jadi artis Ya tak abi Ya figuran Abi tekap muka tek figuran Figuran aja Tapak bahu lah abi Mampu teh hese juga maling Erak Rek dahar gaya erak Nungguan kewe pameran Nungguan pameran balik terbisa milih umay mahayang mante jung daging nanti pesankan habi masa ayah-ayah kadang dijeronate dadar no kadang-kadang iya nonton karena teh eh hayam hayam lagi ah pokoknya teh figuran banyak ah iya abik ke punggur figuran teh teh samudah etak aduh siya umay mending kenal ngomong teh ke punggur abik teh itu figuran dahari weh heseh eh heseh mah hantinya diantaran kan parebut inget parebut hayang daging teh karena misalnya lamun figurana 20 10 hayam 10 lauk asin ayam itu barang lagi lauk jadi si hayam itu parebutkan disarumputkan inget tambahin lah umay ya abik itu ngalaman figuran komodium warga sekitar ujung-ujung kulin ke lokasi syuting mali belek tuh umay dapat tergambung ayam bajet ting asik umay mah rupa-rupa wainya umay ah tuitnya salah satu artis yang memang nih dulu artis cilik gitu ya dia udah sukses juga sekarang bahkan dia juga memproduce film-film gitu ya dan yang paling mengejutkan dan yang paling menghebohkan itu cuitannya dia di X gitu ya di Twitter tentang mengomentari salah satu program capres cawapres yang makan siang gratis jadi isi cuitannya itu adalah begini kalau mau makan siang gratis mayu orang tinggal datang ke lokasi syuting bilang aja asistennya artis jangankan makan siang gratis kopi hitam este manis gorengan juga disediain amin kayak itu kan programnya ya yang dikomentarin bolehlah bebas mau pilih siapa aja gitu tapi ngomentarin program secara konyol seperti itu menurut gue hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang public figure gitu ya karena apa karena untuk komentar seperti itu sensitif buat orang-orang yang hidupnya berkekurangan gitu mungkin buat dia pribadi yang memang kita tahu lah dia artis cilik kemudian dia growthnya sampai dewasa seperti itu gitu yang mungkin bagi dia itu dia nggak akan ngerasain yang namanya nggak makan tiga hari tiga malem yang namanya buat makan buat beli beras satu liter atau satu kilo aja mungkin ada beberapa kepala keluarga yang kesulitan gitu jadi tolonglah saling boleh beda pilihan tapi saling menghargai program masing-masing tanpa nge-tweet yang kurang bijak kalau menurut gue ya gitu jadi kan digoreng gitu ya sama netizen gitu jadi ya banyak yang sebel juga dengan statementnya kayak gitu ya boleh nggak suka atau nggak setuju sama visi misi paslon lain tapi janganlah dibecandain kayak gitu karena itu makan rezeki itu tuh hal yang sensitif bagi sebagian orang yang memang berkekurangan gitu jadi berbijak-bijaklah apalagi anda public figure apalagi anda ini juga terkenal gitu ya dan karya-karya anda juga banyak gitu jadi jangan sampai karya-karya anda yang sudah anda bangun dari sejak dulu dari sejak kecil jatuh gitu aja karena orang nggak suka dengan statement anda ini gue balik lagi ya gue nggak gue nggak memihak siapapun di konten ini jadi gue tidak menyebutkan paslon manapun gitu dan gue menghargai semua program dari paslon paslon yang memang nyalonin di pemilu ini kita saling menghargai aja pemilu kali ini cinta damai jadi ya jangan dibecandain juga pak gitu ya kalau memang bapaknya kayaknya bisa berkomentar gitu cobain dulu dah 3 hari 3 malem kagak makan udah gimana rasanya ya ya gitu aja deh semoga rezekinya lancar gitu ya jangan sampai ngerasain yang namanya sampai kagak bisa makan gitu bapak ini ya itu ajalah dari ajusi semangat buat kalian semua yang para pendukung paslon manapun gitu ya jangan sampai jadi perpecahan dalam keluarga dalam rumah tangga ntar pecah kartu keluarga juga lu pada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati